Intro Assalamualaikum 30 menit sebelum waktu berbuka puasa saya mau buat minuman yang super enak dan creamy dan juga seger minuman ini viral banget di sosial media saya daripada saya penasaran dengan rasanya yuk langsung aja kita buat minumannya untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan seperempat bagian buah semangka untuk buah semangkanya ini mau saya potong-potong dadu-dadu kecil ya teman-teman jadi kita potong semua semangkanya menjadi dadu-dadu kecil seperti ini dan kalau semua semangkanya sudah kita potong dadu-dadu kecil ini kita pindahkan ke wadah mangkok yang besar ya teman-teman dan untuk bahan berikutnya disini saya siapkan satu kotak susu evaporasi ukuran 500 gram satu bungkus nata de coco ukuran 250 gram dan nantinya saya akan tambahkan 100-150 ml sirup coco pandan setengah kaleng creamer kental manis untuk merek bebas ya teman-teman dan kalau misalnya teman-teman rasa kurang manis boleh ditambah atau kalau kemanisan boleh dikurangi ya dan untuk bahan yang terakhir disini saya ada merendam satu sendok makan biji selasi saya rendam menggunakan air minum 100 mg ini kita tuangkan aja ke mangkok yang berisi semangka lalu tuangkan satu bungkus nata de coco tuangkan juga susu evaporasi untuk cara membuatnya memang sangat mudah sekali tinggal kita campurkan aja semua bahan-bahannya lalu tuangkan creamer kental manisnya untuk tingkat kemanisannya boleh disesuaikan saja ya teman-teman dan terakhir tinggal kita tambahkan sirup coco pandan ini tinggal kita aduk-aduk aduk-aduk aja semuanya sampai tercampur merata sudah bisa dilihat ya teman-teman dari warnanya saja dari penampakannya saja ini sudah sangat enak banget warnanya itu begitu menggiurkan sekali ya teman-teman kalau semua sudah tercampur merata kita aduknya jangan lupa tambahkan es batu biar makin seger kita meminumnya ya tada ini dia es semangka creamy ala dapur buel sudah jadi ini mah rasanya super enak banget creamy banget pokoknya cocok banget untuk minuman berbuka puasa pantesan saja minuman ini viral banget ya teman-teman karena memang senagihin itu sampai-sampai saya buat lagi minuman ini karena kehabisan es semangka creamy ini bisa juga dijadikan ide jualan tinggal dibungkus dengan cup-cup seperti ini ukuran 350 ml ataupun ukuran yang lainnya ya teman-teman dan minuman ini juga bisa disajikan saat ngumpul buk ber bareng teman keluarga dan yang lainnya ataupun saat ngumpul arisan cara membuatnya yang super gampang cuma butuh waktu 5 menit saja untuk membuat minuman yang seenak ini teman-teman pokoknya teman-teman wajib banget cobain ya so sekian dulu video saya hari ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang assalamualaikum selamat Terima kasih telah menonton!